Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jawa Barat dengan tegas mengeluarkan larangan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak di pondok pesantren Al-Zaitun. Ketua PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Johadi Muhammad, kemudian menyebutkan tiga alasan yang mendasari keputusan tersebut. Alasan pertama adalah karena memasukkan anak ke pondok pesantren Al-Zaitun dianggap sama dengan membiarkan mereka berada dalam lingkungan yang buruk. Terdapat banyak penyimpangan terhadap syariat dan tata cara beribadah di pondok pesantren tersebut, mulai dari bercampurnya salat laki-laki dan perempuan hingga adanya nyanyian lagu salam Yahudi, serta pandangan bahwa haji tidak perlu dilakukan di Mekah dan Madinah. Alasan kedua, seperti yang dilaporkan oleh Tribun Jabar.id, adalah karena pondok pesantren tersebut memberikan guru yang tidak tepat bagi anak-anak. Hal ini berdampak negatif terhadap pendidikan dan pemembangan ahlak mereka. Alasan ketiga yang disebutkan adalah bahwa membiarkan jumlah anggota kelompok yang menyimpang di pondok pesantren Al-Zaitun bertambah banyak. Hal ini dapat berdampak buruk pada pemahaman agama dan nilai-nilai Islam yang benar. Dengan alasan-alasan tersebut, PWN Jawa Barat secara tegas melarang orang tua menyekolahkan anak di pondok pesantren Al-Zaitun. Larangan ini diharapkan untuk melindungi anak-anak dari paparan lingkungan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan untuk menjaga kualitas pendidikan serta pemahaman agama yang tepat bagi mereka. Pertanyaan berikutnya, dengan segala kononik yang muncul bagaimana hukum memondokkan anak kepesantren Al-Zaitun, diputuskan bahwa hukum memondokkan anak di Al-Zaitun haram karena pertimbangan satu, membiarkan anak hidup berada di lingkungan yang buruk karena di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, karena memilikan guru yang salah untuk pendidikan anak. Yang ketiga, memperbanyak jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang. Karena kewajiban orang tua adalah memilikan pesantren yang jelas sangat keilmuan serta masuk kompetensinya di bidang agama. Beralih kepada persoalan topik yang kedua tentang jalanan perusahaan, mengpiralkan jalanan-jalanan yang perusahaan. Ditanyakan bahwa pada sepertama, bagaimana pandangan fikir terkait pemerintah yang lambat atau bahkan tak kunjung memperbaiki fasilitas umum seperti jalan. Diputuskan bahwa jalan raya merupakan salah satu fasilitas umum yang wajib diprioritaskan pemerintah dalam penanganannya. Sehingga hukum pemerintah lambat memperbaiki jalan rusak adalah tidak dibenarkan, kecuali dalam kondisi anggaran tidak mencukupi atau anggaran dialokasikan untuk kepentingan lain yang lebih urusan seperti stabilitas keamanan negara.